Ini yang panjang kedua dari 2019, jadi masyarakat kami ini sangat-sangat trauma sekali dengan keadaan panjang ini. Ratusan nasib kota dibagikan organisasi masyarakat Bogdarkantik Mas Provinsi Bengkulu kepada warga Jalan Basuki Rahmat RT 08 RW 02 Kelurahan Suka Merindu Kota Bengkulu yang telah dilanda musibah banjir musiman Sabtu-Siyang tanggal 23 Oktober 2021. Kegiatan ini merupakan bakti sosial kemasyarakatan kedua Bogdarkantik Mas untuk ikut berpartisipasi peduli warga korban banjir. Dalam kesempatan itu, Ketua Bogdarkantik Mas Provinsi Bengkulu, Dr. Andes Finandi mengaku ikut prihatin akan musibah banjir yang terjadi dan mendoakan agar warga yang tertimpa banjir diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi musibah tersebut. Sementara itu, Ketua RT 08 Juni Atri kepada wartawan ini tampak tak kuasa menyembunyikan kesedihan atas musibah yang baru saja dialaminya bersama puluhan warga lain. Meski air luapan banjir saat ini sudah surut, Namun, penderitaannya bersama puluhan kepala keluarga RT 08 tak akan pernah surut. Pasalnya, bila terjadi hujan deras lagi, maka bukan tidak mungkin ancaman banjir kembali melanda merendam rumah warga. Sehingga wajar bila saat ini banyak warga yang masih trauma berat pasca musibah banjir dahsyat tahun 2019 silam. Bahkan tiap kali terjadi banjir, nyaris menenggelamkan semua rumah warga dan mengakibatkan kerugian material warga rata-rata kerusakan alat elektronik yang kadang tidak sempat diselamatkan. Jika ditaksir kerugian materi mencapai Rp 4 hingga Rp 5 juta dan Alhamdulillah selama ini belum ada korban jiwa. Untuk itu, dia sangat berharap betul perhatian pemerintah kota untuk dapat melakukan normalisasi aliran derainase yang ada di pemukiman warga dengan cara pengerukan total. Termasuk juga melakukan normalisasi aliran derainase di Sungai Muara Bengkulu yang saat ini sudah mengalami pendangkalan. Ia mengaku tidak banyak berharap selain meminta perbaikan atau normalisasi saluran derainase. Di singgung soal apakah ada warga sekitar yang berniat pindah dari lokasi langganan banjir. Dia mengaku sejauh ini warganya tidak ada yang berniat pindah karena lokasi itu merupakan tanah kelahiran mereka. Untuk diketahui bahwa pemukiman warga RT-08 suka merindu terdiri dari 45 kepala keluarga dengan jumlah 200 jiwa. Ini masyarakatnya ada yang agak seroma kan kejadian yang sudah tahun 2019 apalagi datang lagi banjir Pak. Itulah keadaan yang di RT-08 ini Pak. Itu istilahnya saya sebagai pemerintah setiap sangat perhatian sekali Pak. Itu kami mengharapkan kepada pemerintah Pak. Jadi istilahnya tolong perhatikan warga RT-08 yang keluarga sekitar ini Pak. Ini sudah langganan banjir ya Pak. Dari tahun ke tahun. Pokoknya dari tahun ke tahun, setiap tahun ada 4 yang banjir setiap tahun ini Pak. Ini yang banjir kedua dari 2019 Pak. Jadi masyarakat kami ini sangat-sangat teroma sekali dengan keadaan banjir ini Pak. Kalau dikakarnya disini 45 kakar Pak. Kalau jiwanya ini lebih dari 200 jiwa Pak. Kalau masyarakat memang ada solusinya Pak. Silahnya ada pengerukan sering. Ini kan air ini kan tangka di ujung Pak. Silahnya air ini mantul, tidak keluar lagi. Jadi solusinya tolong sering-sering yang ada di ujung itu dikeruk lagi ya Pak. Itu sungai yang berabungkulu itu, itu kan sudah penangkalan. Itu suatu faktor juga banjir yang melimpah ke luar RT-08 ini Pak. Oh, seragat. Tidak ada Pak, cuma tanah warga selapan ini sinilah tanah airnya Pak. Silahnya tanah tempatnya tidak tinggal di sinilah. Ada lagi Pak. Harapan ini cuma itu satu lah ya, penangkalan sering itu tolong dikeruk. Satu, ada lagi Pak yang sering yang sungai Yemora Bungkulu itu, itu sudah penangkalan juga tuh Pak. Itulah, cuma masyarakat sini tidak banyak melumuluk Pak. Silahnya permintaan yang banyak-banyak, cuma sering itu tolong dikeruk. Itu saja perhatian masyarakat. Semoga saja pemerintah kota dapat mendengar keluhan masyarakat RT-08 suka merindu dengan segera melakukan normalisasi secara menyeluruh. Sehingga persoalan banjir musiman di kawasan tersebut tidak lagi terjadi. Dari kota Bungkulu, Gamar mengabarkan. Terima kasih telah menonton!